Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Masih seputar SKB komputer Kali ini saya akan membahas soal tentang jaringan komputer Dan pengetahuan dasar database Oh ya, menanggapi beberapa pertanyaan teman-teman Mengenai SKB komputer Saya tegaskan bahwa soal-soal yang saya bahas Masih bersifat umum Artinya semua formasi yang masih serumpun Soalnya itu hampir sama atau mirip-mirip Tetapi tingkat kesulitannya biasanya berbeda Sebaiknya teman-teman mencari penempatan Yang mendasari formasi yang dilamar Di deskripsi sudah saya sediakan link Untuk cek peraturan yang mendasar Dari formasi yang teman-teman lamar Silahkan teman-teman download dengan cara Seperti pada contoh Peranata komputer Peraturan daerah yang digunakan Peraturan dasar yang digunakan Yaitu nomor 66 Kep garing empan garing 7 garing 2003 Kalian cari saja di google Dan download Kemudian buka Di sana sudah ada rincian kegiatan Dari formasi yang teman-teman ambil Nah dari situ kira-kira tugas yang ada Dengan ilmu kekomputeran yang sesuai itu apa Jelas ya Langsung saja kita ke nomor yang pertama Suatu toko akan membuka cabang baru Di satu kota yang sama Dengan jarak yang cukup jauh Di toko tersebut sudah terpasang jaringan komputer lokal Untuk menyimpan data barang Direncanakan di toko cabang Akan dipasang jaringan komputer Yang terkoneksi dengan toko utama Sehingga data barang di toko utama Dapat diakses dari toko cabang Untuk kasus tersebut Jenis jaringan yang digunakan adalah A. LAN Local Area Network B. MAN Metropolitan Area Network C. WAN White Area Network D. Intranet Atau E. Internet Jawabannya adalah B. MAN Metropolitan Area Network Metropolitan Area Network A. MAN Adalah jaringan komputer Dalam satu kota Atau antar kota tertentu Dengan kecepatan transfer data yang tinggi Jaringan komputer ini Menghubungkan berbagai lokasi Seperti perkanturan Kampus Pemerintahan Dan lain-lain Nomor 2 Untuk menghubungkan dua buah komputer Diperlukan sebuah kapal UDP Dan RC45 Sebagai konektornya Jika ujung kabel Memiliki urutan warna putih Orange Orange Putih hijau Biru Putih biru Hijau Putih coklat Coklat Maka di ujung yang lain Harus memiliki urutan Dari soal Teman-teman harus tahu Ini adalah Soal untuk kabel cross Karena menghubungkan Dua buah komputer Berarti ini Device-nya sama Di sini jawabannya Adalah yang C Putih hijau Hijau Putih orange Biru Putih biru Orange Putih coklat Coklat Perhatikan tabel Kabel berikut ini Yang Sebelah kiri adalah Kabel cross Jadi untuk kabel cross itu Memiliki ujung kabel Yang berbeda Teman-teman Perhatikan saja gambarnya Dan kabel strike Itu memiliki ujung Kedua kabelnya itu sama Nah Untuk yang kabel strike Itu biasanya digunakan Untuk device yang berbeda Misalkan Komputer dengan hub Atau komputer dengan switch Dan lain-lain Lanjut ke soal nomor tiga Dari hasil ping di atas Diketahui bahwa A. Koneksi internet lancar B. Paket data terkirim C. Paket data tertunda sementara D. Alamat IP yang dituju tidak aktif Atau E. Kesalahan koneksi Jawabannya adalah D. Alamat IP yang dituju tidak aktif Ada beberapa faktor penyebab kegagalan saat ping IP Yang pertama gangguan koneksi internet Yang kedua internet tidak stabil Yang ketiga alamat yang dituju itu tidak aktif Dan empat masalah pada hardware Oke lanjut nomor empat Di suatu kantor terdapat Koneksi internet dengan sinyal wifi Sebagai koneksi ke beberapa sudut kantor Namun ada salah satu sudut kantor Yang kurang terjangkau sinyal wifi tersebut Sehingga koneksi menjadi tidak stabil Karena lemahnya sinyal wifi Untuk mengatasi masalah tersebut Alat apa yang seharusnya dipasang Agar sinyal wifi menjadi kuat A. Kabel UTP B. RJ45 C. Modem D. Lungkart E. Repeater Jawabannya adalah Yang E. Repeater Repeater atau lebih kita kenal dengan penguat sinyal Adalah sebuah perangkat yang berfungsi Untuk menerima sinyal yang berisi paket data dalam jaringan Kemudian menguatkan kembali sinyal tersebut Sehingga jangkauan sinyal menjadi lebih luas Nomor 5 Sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh Sehingga dapat membuat komputer lain Restart, shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem Ini disebut A. Autonomous B. Pinging C. Control Full D. Semicontrol Atau E. Firewall Jawabannya adalah A. Autonomous Autonomous adalah Apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh Sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem Lanjut ke nomor 6 Untuk koneksi LAN Ethernet yang sering digunakan berbasis teknologi IEEE A. 802.3 B. 802.11 C. 802.11 D. 804.3 Atau E. 805 Jawabannya adalah Yang A. 802.3 IEEE IEEE 802.3 Adalah sebuah kumpulan standar IEEE Yang mendefinisikan lapisan fisik dan sub lapisan media akses kontrol dari lapisan data link Dari standar Ethernet berkabel IEEE 802 Mayoritas merupakan teknologi local area network atau LAN Lanjut ke nomor 7 Untuk koneksi Wifi Ethernet yang sering digunakan berbasis teknologi IEEE Adalah A. 802.3 B. 802.11 C. 802.11 D. 804.3 Atau E. 805 Jawabannya adalah B. 802.11 IEEE 802.11 IEEE 802.11 Adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless local area network di frekuensi 2.4, 3.6, 5, dan 60 GHz Mereka diciptakan dan dioperasikan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineering versi dasar dirilis tahun 1997 Lanjut ke nomor 8 Jaringan yang bisa berfungsi sebagai klien dan bisa berfungsi sebagai server disebut dengan jaringan A. Peer-to-peer B. Client server C. LAN D. MAN A. 1 Atau A. 1 Ya, jawabannya adalah A. Peer-to-peer Peer-to-peer adalah suatu teknologi sharing pemakaian bersama resource dan servis antara satu komputer dan komputer yang lain Pengertian yang lebih tepat mengenai peer-to-peer adalah sistem terkomputerisasi klien server Di mana suatu komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server Sehingga memungkinkan komunikasi dan pertukaran resus antara dua komputer langsung atau real-time Lanjut ke nomor 9 Proxy server adalah A. Sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya Untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet B. Sebuah komputer sentral yang menjadi saluran utama untuk setiap komunikasi data C. Sebuah alat untuk membagi sebuah jaringan sehingga menjadi dua bagian D. Sekumpulan komputer yang terhubung bersama dan dapat berbagi sumber daya yang dimilikinya Atau E. Suatu impunan anturan yang mengantur komunikasi data Jawabannya adalah A. Sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya Untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet Proxy adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses jaringan internet Menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat Sistem ini menggunakan proxy server untuk dapat bekerja Sedangkan proxy server itu sendiri merupakan perangkat atau komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan proxy Nomor 10 Pesan error di atas disebabkan karena A. Koneksi internet putus B. Windows terinfeksi virus C. IP address bertabrakan D. IP server bermasalah Atau E. Komputer klien mati Jawabannya adalah C. IP address bertabrakan IP address yang bertabrakan atau IP konflik bisa terjadi ketika dua atau lebih komputer atau laptop atau perangkat lain yang support IP address dalam jaringan menggunakan alamat IP yang sama Ingat IP address merupakan tanda pengenal dalam jaringan jadi tidak boleh sama Lanjut ke soal yang ke sebelas Apa pengertian dari database Ya ini berarti kita sudah masuk ke soal database Tadi kita sudah membahas soal jaringan sekarang database Nomor 11 Apa pengertian dari database Yang A. Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah Atau B. Kumpulan data terpisah yang digunakan untuk informasi C. Berkas komputer yang tersimpan di dalam folder D. Kumpulan berkas komputer yang tersusun secara acak E. Kumpulan data yang tersimpan di dalam flash disk Jawabannya adalah yang A. Kumpulan data yang tersimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah Apa definisi atau arti dari basis data atau database Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi Menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi Nomor 12 Salah satu database management system yang open source atau gratis adalah A. Sum B. Zeus C. Data Access D. MySQL Atau E. Notepad Jawabannya adalah D. MySQL MySQL adalah DBMS atau Database Management System yang open source dengan dua bentuk lisensi Yaitu Free Software dan Shareware Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public Licensi Sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada Nomor 13 Dalam pengolahan database perintah untuk memanipulasi data di dalam database disebut A. Query B. Manipulasi C. Input D. Request Atau E. Post Yang betul adalah yang A. Query Dalam pengolahan database Query merupakan suatu istilah yang merujuk pada permintaan pengguna untuk memperoleh informasi dari database Informasi tersebut diperoleh dari data-data yang terdapat dalam tabel-tabel database Dengan kata lain, query dapat diartikan sebagai kemampuan atau capability Menampilkan informasi yang diperoleh dari tabel-tabel yang tersimpan di dalam database Lanjut ke nomor 14 Tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel Untuk mengisikan nama-nama atau data disebut A. File B. Record C. Data D. Tabel Atau E. Database Jawabannya adalah yang A File adalah kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti Maka jika terdapat file misalnya seperti nomor barang atau nama barang Maka yang dipaparkan dalam file tersebut harus yang berkaitan dengan nomor barang dan nama barang Atau definisi file yang lainnya yaitu tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama-nama file yang akan diisikan Sedangkan record adalah kumpulan file yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan baris Lanjut ke soal yang kelima belas Tipe data apakah yang panjang maksimalnya 255 karakter dapat menerima huruf angka spasi dan tanda baca A. Text B. Memo C. Char D. Date Atau E. Integer Jawabannya adalah yang C Yaitu Char Selain menulis karakter secara langsung Tipe data Char juga mendukung penulisan karakter berdasarkan nomor urut tabel ASCII Yaitu karakter yang memiliki kode ASCII dari 0 hingga 255 Karakter ini dapat berupa angka huruf atau tanda baca Lanjut ke soal nomor 16 Tipe data yang terdiri dari angka bulat saja dan dapat mengandung nilai positif maupun negatif adalah A. VARCHAR B. Char C. Float D. Integer Atau E. Date Jawabannya adalah yang D D. Integer Dalam bahasa pemrograman Tipe data integer adalah tipe data yang terdiri dari angka bulat atau tidak mengandung nilai pecahan Nilai ini bisa berbentuk positif maupun negatif Contohnya 1, 2, 6, minus 44, 20 ribu dan lainnya Lanjut ke soal nomor 17 Suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel dan bersifat unik disebut A. Primary K A. Primary K B. Fortune K C. Candidate K D. Second K Atau E. One K Jawabannya adalah yang A. Primary K Primary K Primary K adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel Nilai dari Primary K adalah unik Lanjut ke soal nomor 18 Perintah untuk menampilkan seluruh file yang berada di dalam tabel karyawan adalah A. Select Bintang From Karyawan B. Update Karyawan C. Select Tabel Karyawan D. Select From Karyawan Atau E. Drop Tabel Karyawan Jawabannya adalah yang A. Select Bintang From Karyawan Jadi pengertian select itu memilih tanda bintang itu berarti semua Karyawan berarti tabel karyawan Lanjut ke soal nomor 19 Perintah untuk menghapus tabel karyawan adalah A. Select Bintang From Karyawan B. Update Karyawan C. Select Tabel Karyawan D. Select From Karyawan Atau E. Drop Tabel Karyawan Jawabannya adalah yang E Di situ ada kata-kata drop Itu artinya menghapus Lanjut ke soal nomor 20 Select Bintang From Karyawan Where nama Agus Merupakan perintah untuk A. Menampilkan data dari tabel karyawan dengan nama Agus B. Mengubah data dari tabel karyawan dengan nama Agus C. Menghapus data dari tabel karyawan dengan nama Agus D. Menambah data dengan nama Agus Atau E. Menampilkan semua data kecuali Agus Jawabannya adalah yang A. Menampilkan data dari tabel karyawan dengan nama Agus Perhatikan penjelasan berikut ini Di situ ada kalimat Select Bintang From Karyawan Tadi sudah dijelaskan jika ada kata-kata Select Bintang itu artinya semua Di sini ada Select Bintang From Karyawan berarti itu menampilkan semua data karyawan Nah bedanya di sini ada kata-kata Where Where ini artinya kondisi atau syarat Where nama Agus berarti dengan kondisi atau syarat dengan nama Agus Ya cukup jelas ya Ya terima kasih teman-teman cukup di sini dulu Pembahasan kita mengenai jaringan komputer dan database Mungkin untuk selanjutnya saya akan membahas khusus mengenai pemrograman dasar Terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini